Warga Desa Kurau Utara Kabupaten Tanah Laut mengeluhkan kondisi Jalan Saripul yang hingga saat ini masih rusak. Jalan sepanjang 2 km ini dipenuhi dengan lubang serta genangan air. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun. Inilah kondisi terkini Jalan Saripul Desa Kurau Utara Kabupaten Tanah Laut yang dipenuhi dengan lubang dan membuat jalan menjadi becek jika hujan turun. Jalan sepanjang 2 km ini menjadi perlintasan warga Desa Pantai Harapan dan Desa Sungai Rasau yang ingin keluar masuk kampung. Menurut warga, jalan ini mengalami kerusakan sejak banjir awal tahun 2021 lalu. Mereka berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan tersebut. Bu, ini setiap hari lewat sini lah. Lama lah sudah kondisi jalan seperti ini, Bu. Sementara itu PJ Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman mengatakan akan memperhatikan masalah infrastruktur karena menurut PJ Bupati, bagaimanapun juga masyarakat menginginkan sarana transportasi yang nyaman. Kita akan beritaskan untuk kualitas jalan akan kita perbaiki, kemudian nanti jatah bedah rumah juga akan kita tambah. Saya sangat prihatin, tapi saya akan berusaha bagaimana warga saya di Desa Sungai Rasau ini dengan kondisi yang begini tidak mungkin kita biarkan terus. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News melaporkan.